Halo Malaysia, selamat malam, salam sejahtera Ha, Tuan-tuan dan Puan Malam ini Tidak lama lagi Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan Calon Perdana Menteri Daripada Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, daripada Barisan Nasional Ataupun UMNO Ismail Sabri, daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Siapa yang anda nak pilih? Namun hari ini apa yang saya nak kongsi dengan kamu Seorang Individu, ataupun seorang Pemimpin yang sangat berjiwa Besar ini, yang pernah Digelar sebagai Menteri Keuangan Terbaik Pernah diiktiraf di mata dunia Beliau telah Mendapat pujian daripada ramai orang Ramai yang berkata Di luar sana Bahkan ada yang komen Ataupun mereka personal dengan saya Atau bercakap dengan saya Kau rasanya siapa yang menang? Siapa yang akan menjadi Perdana Menteri? Saya kata Anwar pun oke Ismail Sabri pun oke Muhyiddin pun mungkin oke juga Tapi dia kata Dia yakin Anwar yang akan menang Anwar yang luar biasa Hari ini Daripada Syabudin.com Anwar yang luar biasa Bagi mereka yang mengikuti Kempen PRU15 Yang sedang berlangsung Pasti menyedari bahwa Berbanding ketua Parti yang lain Anwar Ibrahim Ibrahim adalah yang paling aktif sekali Setiap hari Dan tanpa rehat Beliau akan menjelajah Di negeri yang berbeza Untuk menjalankan kerja kempennya Selain tidak melupai Tambun Kawasan di mana beliau bertanding Di setiap negeri Yang dikunjunginya Biasanya Sudah diatur 5 Ataupun 6 Program Yang perlu dihadirinya Daripada pagi Hinggalah lewat malam Kita dapat melihat Betapa komitmennya Anwar Ibrahim ini Dalam setiap program Yang dihadirinya Selain beramah mesra Dengan pengundi Anwar juga akan menyampaikan Ucapannya Yang paling kurang Selama setengah jam Di setiap program Sebagai mana biasa juga Ucapannya sentiasa penuh Semangat Dan bertenaga Untuk meyakinkan pengundi Agar melakukan perubahan Dan memenangkan Pakatan Harapan Dalam pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 Pada 19 November Melihat Anwar berkempen Kesana kesini Dia jalan disana Jalan disini Jelajahnya Melihat Anwar berkempen Bagai lipas kudung Setiap hari Bukan saja Tenaganya terlihat luar biasa Bahkan seperti Tiada istilah penat Di dalam dirinya Walhal usianya kini Sudah mencucah 75 tahun Bukan muda Macam dulu lagi Beliau pula Melakukan kempen Dengan aktif Sejak sebelum hari Penamaan calon Oleh karena Hari mengundi Ada berbaki Beberapa hari lagi Di jangka Anwar akan terus Ligat ke seluruh negara Dengan program kempennya Sehinggalah ke malam akhir Sebelum pengundian Bergerak dari satu negeri Ke satu negeri Kemudian menghadiri 5 atau 6 program Bertemu rakyat Dan bercerama Hingga lewat malam Dan esoknya Kena bertolak ke negeri lain Untuk meneruskan rutin yang sama Hakikatnya Ia bukanlah tugas yang mudah Untuk dilakukan Tambahan lagi Di dalam usianya Seperti sekarang Apa yang dilakukan Anwar itu Belum tentu mampu Dilakukan oleh Orang yang lebih mudah Daripadanya Itulah Anwar Sejak dulu Begitulah Keaktifan Dan kegigihan Yang ditunjukkan Cuma yang mengkagumkan Dengan peredaran masa Tenaganya sebagai manusia Tentulah Tidak sama seperti 10 ataupun 15 tahun sebelum ini Dalam perbulan Dengan beberapa orang Rama yang melahirkan Kekaguman atas semangat Dan stamina Yang ditunjukkan Anwar Yang hairannya juga Kata beliau Dalam setiap penampilannya Sama ada bertemu rakyat Pergi ke masjid Atau menyampaikan cerama Wajah Anwar sentiasa ceria Dan tidak menampakkan Ada stres sama sekali Sebagai bakal Ketua kerajaan Kita bukan saja Memerlukan Seorang yang Berpengetahuan luas Dekat dengan rakyat Mempunyai hubungan Antara bangsa yang baik Serta Beberapa ciri yang lain Bagi Kesediaan bekerja keras Serta Gigi adalah Tunjang utamanya Karena Negara sedang berdepan Dengan Pelbagai masalah Yang serius Pada ketika ini Kata seorang Ahli perniagaan Yang berjaya Di ibu negara Anwar memang ada Kelebihan dalam soal itu Dan saya yakin Rakyat akan menilai Kelebihan tersebut Demi masa depan mereka Jadi kalau anda Tonton dan bapak Siapa yang anda pilih Ada juga Kenyataan yang berkata Di dalam Artikel yang sama Kalau tak mahu Anwar Bekerja sama dengan BN Pastikan Pakatan harapan Menang lebih 112 kerusi Parlimen Walaupun Sebelum ini Ada yang mengatakan Anwar Terbuka untuk Kerja sama dengan GPS Kalau tak mahu Anwar Bekerja sama dengan BN Pastikan Pakatan harapan Menang lebih 112 kerusi Parlimen Dalam sekian Ramai orang Yang tidak berparti Yang saya temui Dan berbual-bual dengan mereka Hampir kesemuanya Tidak ragu-ragu Mengatakan PH sedang berada Di hadapan Untuk memenangi PRU15 Daripada Puniaga tepi jalan Orang biasa yang kebetulan Ditemui Di kedai makan Cafe Dan sebagainya Pengusaha kedai Pengunjung kelab Dan kaki golf Yang sentiasa Mengintai peluang Perniagaan Mereka hampir Senada Meyakini Bahwa Kini Pakatan harapan Paling hampir Untuk menguasai Putrajaya Faktor utamanya Tentulah Karena Anwar Ibrahim Dilihat Lebih mampu Dan memiliki Kelebih cerama Wajah Anwar Sentiasa ceria Dan tidak menampakkan Ada stres Sama sekali Sebagai Bakal Ketua Kerajaan Kita bukan Saja Memerlukan Seorang Yang berpengetahuan Luas Dekat dengan Rakyat Mempunyai hubungan Antara bangsa Yang baik Serta Beberapa ciri Yang lain Bagi Kesediaan Bekerja keras Serta Gigi adalah Tunjang utamanya Karena Negara sedang Berdepan dengan Pelbagai Masalah yang Serius Pada ketika ini Kata seorang Ahli perniagaan Yang berjaya Di Ibu Negara Anwar memang Ada kelebihan Dalam soal itu Dan saya yakin Rakyat akan Menilai Kelebihan tersebut Demi masa depan Mereka Jadi kalau anda Tonton Siapa yang anda Pilih Ada juga Kenyataan yang Berkata Di dalam Artikel yang Sama Kalau tak Mahu Anwar Bekerjasama Dengan BN Pastikan Pakatan Harapan Menang 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 Mengatakan Faktor 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 utamanya Tentulah Karena Anwar Ibrahim Dilihat Lebih Mampu Dan Memiliki Kelebihan Untuk Mentadbir Negara Selepas Ini Jadi Tuan-tuan Adakah anda Setuju Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri ke-10 Anda boleh Komen Di bawah